Pengamanan di sekitar Al-Zaitun daripada untuk mengantisipasi pengamanan aksi ujuh kasa yang ada di sana ya. Personil tetap sama 1200, kalau terkait masa aksi masih masa, kalau rekan-rekan sekalian bertanya mungkin saya akan update. Buat besok kita sebenarnya sama persis seperti yang telah dilaksanakan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Kabar terkini Al-Zaitun akan didemo kembali Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Ada selebaran masa forum Solidaritas Dharma Ayu yang akan mendemo Al-Zaitun. Polisi mendapat kabar adanya masa yang akan mendemo Mahat atau Ponpes Al-Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Polres Indramayu akan menyiapkan personel pengamanan sebagai aksi demonstrasi sebelumnya. Dalam selebaran yang beredar, masa yang menamakan forum Solidaritas Dharma Ayu menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Al-Zaitun pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Dalam selebaran itu tertulis kekuatan masa aksi 10 ribu pasang kaki. Kapolres Indramayu AKBPM Fahri Siregar mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sekitar 1.200 personel untuk melakukan pengamanan aksi demonstrasi itu. Menurut Kapolres, karena keterbatasan jumlah personel di Polres Indramayu, untuk aksi unjuk rasa yang mengundang masa besar, pihaknya kemungkinan akan dibantu personel Polda Jabar maupun Polres tetangga. Polres Indramayu masih memantau kabar terkini untuk memutuskan apakah membutuhkan dukungan personel atau tidak. Untuk jumlah personel perkiraan masih sama seperti kemarin. Tapi, sekali lagi, kita masih update, kata Kapolres saat ditemui di Markas Polres Indramayu, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Kapolres mengatakan, teknis pengamanan unjuk rasa, baik cara bertindak maupun pola pengamanan, kemungkinan sama seperti saat terjadi demonstrasi masa sebelumnya. Kapolres mengimbau masa yang melakukan demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum agar tetap menjaga situasi kondusif dan keamanan, ujar Kapolres M. Fahri Siregar saat diwawancara. Persiapan unjuk rasa, buat besok kita sebenarnya sama persis seperti yang telah dilaksanakan kemarin. Kesiapannya juga sama, cara bertindaknya pola pengamanannya juga sama. Karena kemarin kan giliran juga sudah pernah menangkap pengamanan di sekitar aja itu untuk mengatisipasi pengamanan aksi ujuk rasa yang ada di sana ya. Personil tetap sama 1200, kalau terkait masa asing masing-masa, kalau rekan-rekan kalian bertanya mungkin saya akan update terus gitu ya. Jadi biasanya kita memang update perkembangan situasinya pada saat nanti hari hanya gitu ya. Akan dibantu dari pola atau? Memang kekuatan kami kan terbatas ya. Biasanya memang dalam kegiatan aksi ujur rata dengan jumlah yang berdasarkan suratnya memang cukup banyak, kita akan minta dari pola. Kita akan minta dari pola dan bahkan juga ada kores dari penyaga yang terdekat dari sini. Kalaupun memang nanti update perkembangannya kita membutuhkan. Jadi untuk jumlah-jumlah personil, perkiraan sama seperti kayak kemarin, tapi sekali lagi kita masih update. Masih kita update dan apakah nanti perbantuan dari pola sekian banyak atau dari porsikan banyak kita masih lihat situasi. Imbauan seperti apa kemarin? Imbauan kepada seluruh masa aksi yang akan melaksanakan aksi besok penyampaian kedamaian ibu kamu. Saya minta agar berjalan dengan aman dan berhubungi. Kepada masyarakat di sekitar dan juga masyarakat yang akan dilintasi oleh masa aksi yang memang ada keberangkatan dari titik kumpul. Saya juga menyampaikan agar tetap membutuhkan perkembangan situasi karena kita ada beberapa pengalian arus galunitas. Ya mungkin nanti masyarakat akan kita beritahu pada hari besok dan juga pada malam hari ini. Dan juga kepada seluruh masyarakat sama-sama kita menjaga produktivitas yang mendukung supaya situasi tetap aman. Sahabat, cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.